Nah sehat yang salah Anda pernah mendengar Kita yang sudah memasuki usia tua Kan secara logika Yang tua akan mati duluan Lalu nanti diikuti yang muda Walaupun ada sih yang muda Mati duluan ada Tetapi secara umum Yang tua kan mati duluan Lalu Anda pernah mendengar nasihat Saudara-saudara Kita yang sudah memasuki usia tua Mari kita cari bekal Untuk akhirat Kita perbaiki kelakuan Kita perbanyak amal soleh Kita perbanyak lain sebagainya Untuk bekal akhirat nanti Itu nasihat salah Apapun agama Anda di dunia ini Ada 4.300 agama Keyakinan di dunia ini Apapun agama Anda Kelak yang menghakimi adalah Yang menghakimi Anda adalah Yesus Kristus Wahyu 20 ayat 12 sampai 15 Yesus memakai standar Iman Bukan perbuatan Jadi jangan kok Yuk kita persiapkan untuk bekal Nanti di akhirat Kita perbaiki kelakuan Kita amal soleh Dan lain sebagainya Yang harus Anda perbaiki itu Iman Kalau dulu kamu belum iman kepada Yesus Berubah Beriman kepada Yesus Ingat Apapun agamamu Nanti yang menghakimi Yesus 2 Timotius 3 ayat 17 Sebagai kepunyaan Allah Nanti Allah akan Memperlengkapi Setiap perbuatan baik Perbuatan baik Yang settingan Allah Itulah yang dihitung Kalau perbuatan baik Usahamu sendiri Useless Tidak dihitung sama Allah Sebab kamu masuk alam maut Bukan masuk ke surga Tidak ada gunanya Jadi Bapak Ibu Saudara Nasihat yang salah Yang sudah beribu-ribu tahun Kita sudah memasuki masa tua Yuk kita pada perbaiki kelakuan Kelakuan tidak akan membuat kamu masuk surga Yang menentukan adalah Imanlah Kelakuannya gimana Pak Otomatik Kalau kamu beriman yang benar kepada Yesus Kelakuanmu disetting sama Allah Itu yang nanti ditukar dengan makhluk Clear Jadi Bukan kok yuk kita siap-siap Dengan kelakuan yang baik Yang harus kamu perbaiki adalah Imanmu Yang belum beriman kepada Yesus Satu-satunya Allah Itu yang harus kamu rubah Kamu harus berubah Iman kepada Yesus Karena semua penghakiman nanti Yang menghakimi adalah Yesus Kristus Get it